BATTLE THROUGH THE HEAVENS, KELAHIRAN KEMBALI KAISAR YAN BAP I KAISAR API TERLAHIR KEMBALI VOLUME PERTAMA SIAU SUAN TIDAK MATI BENUA DOKI, DATARAN TENGAH, SUANG DI YUAN HONG, LANGIT DAN BUMI BERGETAR, KEHAMPAAN HANCUR, DAN ENERGI LANGIT DAN BUMI TERUS MENYATU MENUJU PUSARAN ENERGI PUTIH SUSU DI KEHAMPAAN Di tanah, banyak orang diam-diam menyaksikan apa yang terjadi pada saat ini. Antara langit dan bumi, kecuali beberapa orang, apakah itu semua orang atau binatang ajaib, pada saat ini, mereka semua jatuh ke tanah, menatap pemandangan yang menatap langit. Hanya pemuda yang menyerang dengan pakaian putih di udara, dengan pancaran cahaya yang menyala di matanya, dan sepasang mata yang cerah, penuh dengan niat bertarung setinggi langit, sehingga seluruh kehampaan dipancarkan semburan tremolo. Ruang di sekitar tubuh pria itu terus-menerus dipengaruhi oleh niat bertarung setinggi langit ini, sehingga retakan paksa dipulihkan lagi, seolah-olah selama kekuatan diterapkan, seluruh ruang akan hancur berantakan dalam sekejap. Dua siluet yang berdiri di samping semuanya menghela nafas. Pembangkit tenaga listrik Dowdy benar-benar tangguh. Meningkatnya niat bertarung dalam tubuh saja akan menyebabkan ruang terus-menerus berosilasi dan pecah. Pembangkit tenaga listrik Dowdy memang puncak sebenarnya di benua Doki. Ah! Di belakang pemuda berbaju putih, empat laki-laki dan tiga perempuan, tiga penampilan terlihat anak berusia 11-12 tahun, berdiri dengan tenang. Beberapa anak memeluk dua wanita cantik di sekitar mereka. Kedua kianying juga sedikit membungkuh, masing-masing mengulurkan tangan untuk membawa seorang anak kecil ke dalam pelukan mereka. Hanya satu dari gadis-gadis itu, yang tampaknya berusia 13-14 tahun, berdiri di atas kehampaan dengan kaki di udara, memperhatikan nafas, itu bahkan lebih mengejutkan. Kekuatan nona kecil telah mencapai fase akhir Dow Seng bintang 8. Kekuatan ini adalah mereka yang dapat melihat seluruh benua Doki, dan dapat dihitung dengan jari. Di usia muda, dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, tak terbayangkan, di masa depan, kekuatan apa yang akan dicapainya. Namun meski begitu, pada saat ini, gadis kecil ini, sepasang matanya yang indah dan indah, sedang menatap lekat-lekat pada garis di depannya. Air mata yang berkilauan bersinar. Dan adegan ini juga muncul pada anak-anak dan dua wanita cantik di sisinya. Mata merahnya membuat mereka tidak tahan melihat punggung di depan mereka, karena takut mereka benar-benar tidak bisa menangis. Tetapi jika mereka tidak menonton, mereka bahkan lebih takut bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Karena takut, dalam sekejap, siluet di depan mereka akan tiba-tiba menghilang dan dia tidak akan pernah ditemukan kembali. Lagi pula, semua yang akan terjadi hari ini tidak diketahui oleh mereka. Dua mata wanita cantik menatap putih dengan cahaya di mata mereka. Dengan pemuda berpakaian, bibir merah jambu terkatuk rapat, dan mata indah yang sedikit kemerahan mengungkapkan ketekunan sinar cahaya. Meskipun mereka memiliki hati untuk mengatakan sesuatu, mereka masih terjebak di mulut mereka. Untuk pria di depan mereka, mereka hanya bisa melakukannya dengan kepercayaan sepenuh hati. Saya percaya pada kekuatannya, saya percaya pada kekuatannya, dan jika dia khawatir, dia seharusnya tidak muncul dalam pikirannya. Selama mereka percaya, kekuatannya tidak diragukan lagi. Akhirnya tunggu sampai hari ini. Sepertinya tebakan leluhur benar, Dodi, bukan akhir dari dunia ini. Di atas Dodi, pasti masih ada puncak. Xiao Yan menatap botol giok di tangannya. Jauh di dalam pupil, ada api surgawi yang indah berputar terus-menerus, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih panas saat ini. Dalam waktu singkat ini, Xiao Yan jelas merasakan bahwa fluktuasi doki di tubuhnya berangsur-angsur mulai menjadi ganas. Perasaan yang tidak muncul selama lebih dari 10 tahun membuat hati Xiao Yan panas saat ini. Yah, alangkah baiknya jika Xiao Suan hancur ketika dia selesai. Dia mungkin tidak menghilang di antara surga dan bumi. Selain Gu Yuan, yang mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan ada rasa malu dalam ekspresinya, dia menghela nafas dengan nada sedih. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tertawa keras dan berbicara kepada Gu Yuan dengan senyum lebar dan menghibur. He he, Tuan Ayah, yakinlah, leluhur Xiao Suan, belum sepenuhnya menghilang antara surga dan bumi. Kamu, apa yang kamu bicarakan, Xiao Suan bukankah dia sudah mati? Xiao Yan mengatakan ini keluar, Gu Yuan dan berdiri di sisinya Xiao Zhan semua terkejut, dan bahkan Su Kun di samping juga sangat cerah. Selama bertahun-tahun, dia juga telah mendengar banyak tentang Xiao Suan, dan dia cukup terkesan dengan itu, dan tentu saja sangat senang mengetahui bahwa Xiao Suan tidak mati saat ini. Gu Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan sedikit gemetar dan bersemangat sampai beberapa saat kemudian. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Xiao Suan membantu jiwa Xiao Yan menembus kesempurnaan besar tahap surga, dan memasuki alam kaisar, membakar sisa kekuatan jiwanya, dan bahwa surga roh dari makam bertempur dan kemudian menghilang antara surga dan bumi. Tapi mereka tidak tahu apa yang dikumpulkan Xiao Yan tentang asal-usul jiwanya, jadi mereka terkejut ketika mengetahui berita itu. Setelah Xiao Yan menjelaskan alasannya, kedua orang itu menjadi mengerti. Hahaha, aku tahu dia bisa bertahan dalam makam surga pada situasi seperti itu, bagaimana dia bisa mati begitu saja, haha. Gu Yuan, yang memahami semua ini, juga tertawa terbahak-bahak, dan seluruh orang tampak sangat muda dalam sekejap. Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Dia tahu dengan jelas bahwa sampai sekarang Gu Yuan menyesali kesepian keluarga Xiao. Bagaimanapun, Xiao Klan juga sekutu Gu Klan. Tetapi ketika Xiao Suan meninggal dan Xiao Klan dihancurkan, Gu Klan tidak memberikan banyak bantuan. Gu Yuan dihalangi oleh tetua di klan. Pemimpin klan dari Klan Gu juga tidak berdaya. Dia merasa lebih bersalah di hati. Jauh dilubuk hati, ia selalu merasa bahwa Klan Gu berhutang sesuatu pada Klan Xiao. Meskipun Xiao Yan telah menjadi kaisar, Klan Xiao telah bangkit kembali dengan kuat, tetapi rasa bersalah hatinya terhadap para martir Klan Xiao itu belum berkurang, dan sekarang setelah Xiao Suan tidak mati, masih ada kemungkinan kebangkitan. Rasa bersalah batin secara alami menghilang. Selama Xiao Suan dibangkitkan dan melihat bahwa keluarga Xiao masih hidup dan lebih kuat dari dia saat itu, semuanya secara alami tidak ada apa-apanya, tidak peduli apa yang akan dikatakan Xiao Suan, dapat dianggap bahwa ada alasan bagus untuk menghadapinya. Haha, tapi Xiao Yan, kamu benar-benar anak-anak, dan aku tidak mengatakan sebelumnya dalam peristiwa besar ini, yang membuatku merasa bersalah selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin membalas dendam padaku dengan sengaja? Ketika kamu kembali, izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Telapak tangan besar Gu Yuan menamparkan bahu Xiao Yan, matanya dan Xiao Yan saling menatap, dan dia tertawa dan tertawa di mulutnya. Tentu saja, ini untuk beberapa arti lain, Xiao Yan juga jelas, tetapi hanya bisa diam-diam mengangguk. Tampaknya ketika merasakan pikiran itu di hati Xiao Yan, Gu Yuan tiba-tiba sedikit berkerut, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Yan memutar suaranya dan tertawa terbahak-bahak lagi. Tuan Ayah, saya tidak sengaja, tetapi saya belum bisa membesarkan leluhur saya selama bertahun-tahun, jadi saya tidak berani membuat kesimpulan. Tapi sampai hari ini, saya merasa ada perubahan pada asal-usul jiwa leluhur, dan saya yakin akan mampu membangkitkan leluhur. Dan untuk kali ini, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup, tapi Xiao Yan ini akan melakukan yang terbaik untuk kembali dan meminta maaf kepada Tuan Ayah. Nada hampir jatuh, mata Xiao Yan bertemu Gu Yuan sejenak. Xiao Yan adalah perubahan status yang tajam, dan tidak lagi memperhatikan Gu Yuan, yang berubah sedikit berat untuk sesaat, tetapi melihat kearah keanehan dalam kehampaan yang telah berhenti mengumpulkan pusaran putih susu energi surga dan bumi. Xiao Yan menangkupkan kedua tangan di belakang, napas seluruh orang tiba-tiba menjadi tenang, seperti orang biasa tanpa basis kultifasi, matanya tenang dan tenang, melihat energi putih yang hanya zang dari dirinya sendiri. Pusaran, seolah-olah secara paksa melihat pusaran energi putih ini secara menyeluruh. Xiao Yan berdiri begitu tenang di kehampaan, tetapi momentum yang muncul dari udara seperti pedang tajam langsung ke langit, membelah langit, dan menusuk kehampaan yang hancur sampai akhir kehampaan. Selama sepuluh tahun Xiao Yan menjadi kaisar, Xiao Yan telah mengunjungi banyak makam kuno pembangkit tenaga listrik Dowdy. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dihancurkan oleh orang luar, ada juga beberapa yang belum ditemukan oleh dunia, tetapi bahkan jika ini masalahnya, beberapa informasi yang diperoleh masih membuang-buang waktu untuk Xiao Yan. Tetapi dalam kasus ini, itu tidak berhenti sampai setahun yang lalu, dan sejak saat itu, Xiao Yan memiliki firasat yang kuat, metode kebangkitan Xiao Suan harus dalam waktu dekat. Sekarang, firasat di benak Xiao Yan telah tiba, dan metode kebangkitan Xiao Suan ada di pusaran energi putih susu di depannya. Leluhur Xiao Suan, Junior Xiao Yan, akhirnya bisa membalas kebaikanmu. Xiao Yan melihat pusaran energi putih susu di depannya, diam-diam berpikir. Kemudian mereka menoleh dan melihat ke arah Suner dan Kailin. Mata kedua wanita itu memerah dan menatap Xiao Yan, dan mata mereka penuh dengan ketekunan dan cinta. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil dua wanita dengan anak di tangan mereka bersama-sama dan mengambil nafas dalam-dalam dari aroma acuh tak acuh dari dua orang. Nada suara Xiao Yan membuka mulutnya, dan berkata, Jaga dirimu dan anak itu, dan tunggu aku kembali. Dua wanita itu menutup matanya diam-diam, mengangguk harus merespon, dan Xiao Yan kemudian melihat ke arah meringkuk yang sama. Dalam pelukan gadis kecil, membungku, membawa senyum hangat dan penuh kasih ke bibirnya, dan kemudian berkata dengan lembut. Xiao Xiao, sebagai kakak perempuan, jagalah dua adik laki-laki untuk ibu. Xiao Xiao setelah mendengarkan titipan Xiao Yan, akhirnya tak tertahankan. Di antara mata merah yang indah, air mata kristal meledak seketika, dan kedua lengan ramping itu juga mencengkram leher Xiao Yan, sangat indah. Dengan kepala erat di lengan Xiao Yan, dia menangis keras. Suner dan Kailin di samping melihat ini, dan mata merahnya menjadi semakin merah, dan air mata yang cerah, jatuh seperti mutiara. Xiao Yan melihat adegan ini, dan kemudian mendengar tangisan putri dalam pelukannya. Tentu saja dia tidak boleh diam di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak dapat menjaga stabilitas saat ini, takut setelah dia pergi, keluarga akan mengkhawatirkannya sepanjang hari. Dia dengan cepat memilah emosi batin, dan kemudian Xiao Yan mengambil Xiao Xiao, yang meringkuk dalam pelukannya. Senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan dia melihat ke arah Suner dan Kailin. Berkata sambil tersenyum. Dua gadis kecil, ini bukan pertarungan hidup atau mati, tetapi hanya akan bermain di tempat lain, tetapi tidak cepat kembali, jadi jangan menangis, apakah kamu masih tidak percaya dengan kekuatanku. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar. Suner dan Kailin dengan cepat mengambil emosi yang ditunjukkan pada wajah cantik itu, saling memandang, tersenyum enggan, dan segera meletakkan Xiao Xiao di lengan Xiao Yan ke bawah, menghapus bekas air mata di wajah merah mudanya, dan dengan lembut mengirimkannya. Kepada dua orang Suner dan Kailin, statusnya berubah dan mata jatuh di belakang tidak jauh dua tubuh tua. Kedua orang tua ini tampaknya menjadi dua karakter terpenting dalam pertumbuhan Xiao Yan. Pertama, ayahnya, Xiao Zhan. Sebelum berkenalan dengan Old Yao, di jalur pertumbuhannya sendiri, baik sebelum tiga tahun membuang waktu, selama periode itu, atau di masa depan, Xiao Zhan percaya padanya. Xiao Zhan dibawa pergi oleh Hun Clan. Ini adalah hal terakhir yang Xiao Yan sesali dalam hidupnya. Jika dia masih muda dan sembrono pada saat itu, satu orang marah dan merekrut clan untuk menghancurkannya, ayah. Ini mungkin belum tentu ditangkap. Tentu saja, di sisi lain, jika Xiao Zhan tidak diambil, itu akan memberi Xiao Yan tidak lebih banyak motivasi dan keinginan untuk kekuatan, takut dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Apakah itu keberuntungan atau kemalangan? Bagaimanapun juga, sulit untuk dikatakan. Yang kedua adalah orang yang paling mempengaruhi Xiao Yan dan merupakan orang yang paling penting. Yao Tua. Jika bukan palung tiga tahun Xiao Yan, Old Yao tidak akan bangun. Jika bukan karena palung tiga tahun Xiao Yan, Xiao Yan tidak akan tahu bagaimana harus bersabar. Jika bukan karena tiga tahun itu, Xiao Yan tidak akan membentuk fondasi yang baik untuk kultivasi. Xiao Yan mungkin tidak memutuskan kontrak pernikahan dengan Nalan Yan Ran, dan mungkin dia tidak akan mendapatkan mistik lautsek. Tiga tahun limbah kayu, Xiao Yan dengan imbalan nama limbah, menderita 10.000 seribu dingin, nama pelecehan lengkap. Tiga tahun limbah kayu, Xiao Yan memimpin Nalan Yan Ran untuk menjauh dari pernikahan, dan menyimpan kertas perjanjian selama tiga tahun. Dan karena ini, kemarahan mistik lautsek T. Tetapi, jika bukan selama tiga tahun, Xiao Yan tidak akan mendominasi momen wilayah sudut hitam. Jika bukan karena tiga tahun ini, Xiao Yan tidak akan bisa dengan paksa membangun aliansi Yan sendirian dan mendominasi kekaisaran Jiama. Jika bukan karena tiga tahun ini, benua dataran tengah dan Xiao Yan tidak akan pernah ada di sana. Klan Xiao tidak akan ada lagi. Jika bukan karena tiga tahun ini, Xiao Yan tidak akan dapat bergabung dengan Central Plains untuk mendirikan aliansi rumah surgawi, dan tidak mungkin mencapai dodi hari ini. Jadi, apa yang dimiliki Xiao Yan hari ini tidak dapat dipisahkan dari dua orang ini. Dapat dikatakan bahwa tanpa dorongan dan dukungan dari Xiao Zhan dan kultivasi antusiasme dari Old Yao, Xiao Yan, bagaimanapun, hanya dapat jatuh ke sudut kecil terus-menerus. Kesinambungan yang indah, hanya bisa menjadi tempat kerinduan di hatinya. Old Yao dan Xiao Zhan, Old Yao telah mencapai enam star Dou Seng setelah bertahun-tahun kekuatan. Meskipun Xiao Zhan tidak sekuat Yao tua, itu juga telah mencapai pada titik tiga bintang Dou Seng. Dua orang sekarang adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua Dou Qi ini. Tentu saja, meski begitu, ada banyak orang yang lebih baik dari mereka secara terus-menerus, tetapi tidak ada yang akan tidak menghormatinya. Sekarang sebagai keduanya, bahkan sebagai pemimpin klan-klan Yan yang lain, mereka tidak dapat membicarakannya secara setara. Tidak ada yang lain, hanya karena Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik luar biasa yang menyelamatkan seluruh benua Dou Qi. Xiao Yan memandang kedua lelaki tua itu, dan tiba-tiba lututnya tertekuk, jadi dia berlutut dalam kehampaan, dan semua orang menatap lurus ke bawah pada kekaguman untuk Yao tua itu bersama dengan Xiao Zhan, mereka iri kenapa tidak memiliki junior yang kuat dan penuh hormat seperti itu. Old Yao dan Xiao Zhan melihat pemandangan ini. Meskipun mereka ingin membantu Xiao Yan, Xiao Yan bermartabat sebagai pembangkit tenaga listrik Dou Di. Puncak sebenarnya di benua ini ada. Pembangkit tenaga listrik Dou Di ini ingin melakukannya. Bukankah mereka, seperti Dou Seng, dapat menghentikan mereka, sehingga dua orang tua itu hanya bisa melihat Xiao Yan menggaruk kepalanya selama sepuluh napas. Terima kasih banyak atas kemurahan ayah membesarkan, banyak terima kasih atas rahmat pengajaran guru, anak tidak berbakti, tidak bisa melayani dua tua, dan saya berharap ke depan, dua tua bisa banyak merawat tubuh, dan semuanya tidak boleh terlalu melelahkan, Anda harus menganggap tubuh Anda sendiri sebagai hal yang paling penting. Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dua wajah tua yang penuh dengan jejak usia dipenuhi dengan senyum puas, dan matanya penuh dengan air mata putih bunga. Jika Anda hidup selamanya, Anda dapat memiliki guru terhormat yang terhormat dan terhormat, Anda juga dapat dihitung sebagai seumur hidup. Dua berkat didikan dan pengajaran orang tua lama. Xiao Yan menoleh lagi dan melihat ke arah Zukun dengan tatapan heran, yang juga menatapnya dengan heran. Paman Zukun, aku tidak tahu apa yang Ziyan lakukan sekarang. Atau dia tidak ingin datang dan mengirimku. Xiao Yan tahu ketekunan semua orang. Dia belum tentu dapat melihatnya di masa depan, jadi nada kata-kata Xiao Yan sedikit menyesal. He hei, Xiao Yan, keponakan, kamu tidak perlu menanyakan ini lagi. Nona kecil tidak tahan berpisah denganmu, dan kamu tidak perlu memikirkannya. Di masa depan, kamu akan tahu dan kamu akan tahu jangan khawatir, hahaha. Namun yang tidak disangka oleh Xiao Yan adalah respon Zukun benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, dan ketika dia melihat mata Zukun yang percaya diri, tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi tubuh berbalik ke arah, menghadap teman-teman dan teman-teman yang telah membantunya, melirik mereka satu demi satu. Liu Qing, Wu Hao dan yang lainnya terlihat samar-samar. Setelah beberapa napas, Xiao Yan menghadap mereka, mengepalkan satu tangan di tangan yang lain, bergerak ke arah mereka, membungku dalam-dalam, lalu tanpa berbalik, dia berbalik ke arah pusaran energi putih susu-susu yang ditangguhkan. Butuh beberapa saat bagi semua orang di belakang mereka untuk akhirnya perlahan pulih, menyaksikan Xiao Yan akan berjalan ke siluet putih pusaran, dan tiba-tiba semua orang membungku, mengepalkan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Tangan melengkung ke arah Xiao Yan, sambil berteriak masuk. Serempak. Selamat kepada Kaisar Api. Selamat kepada Kaisar Api. Selamat kepada Kaisar Api. Suara itu tidak berhenti sampai Xiao Yan menghilang untuk waktu yang lama. Saat berteriak, tidak ada yang menggunakan doki, dan hanya menggunakan suara maksimal aslinya. Ini adalah rasa hormat bagi para pengagum, tapi hanya itu, momentumnya masih mengguncang seluruh benua. Ketika kerumunan berteriak, tidak ada yang mau, karena orang yang mereka teriak adalah orang yang menyelamatkan seluruh benua doki, dan orang itu adalah Kaisar Api, Xiao Yan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab II. Volume pertama Bab II, Mati. Di antara pusaran putih susu, Xiao Yan menatap kosong ke ruang di depannya, yang seharusnya adalah kabut putih tebal yang mengambang di angkasa. Itulah yang telah lama menghilang di benua doki, tetapi juga apa yang direncanakan Hun Tiandi selama seribu tahun, bahkan dengan mengorbankan seluruh benua. Esensi Kaisar Tut-tut, asal usul Kaisar, Hun Tiandi bisa saja merencanakan seribu tahun untuk jejak Kaisar Tier Muda dan, tetapi sekarang, asal usul Kaisar ini seperti udara, tut-tut, tetapi itu benar-benar perubahan negara ah. Selama itu Dodi, sumber Kaisar, tut-tut, saya khawatir ada lebih dari udara. Sayangnya, tidak mungkin untuk kembali dari ruang ini, jika tidak, jika sumber Kaisar diberikan kepada mertuanya dan sukun senior, maka Anda dapat membuat dua pembangkit tenaga listrik Dodi dari udara tipis. Oh, sayang sekali, sungguh, tut-tut-tut-tut. Memikirkan Xiao Yan adalah desahan panjang, tetapi ketika saya memikirkannya, Xiao Yan berhenti memikirkannya. Guyuan dan sukun sudah tua, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik puncak di benua Doki. Mereka telah lama terbiasa dengan kehidupan santai di benua Doki. Sekarang biarkan mereka menerobos dan menahan inkarnasi sebagai Kaisar. Pertarungan dunia lain yang tidak dikenal, apalagi tidak setuju, bahkan Suner dan Kailin tidak akan setuju. Jadi statusnya pindah, melihat ke arah kabut putih di depannya. Ketika Xiao Yan berbaris, dia tidak pernah menemukan bahwa asal-usul Kaisar perlahan-lahan berkumpul menuju Xiao Yan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan mereka melewati pakaian dan memasuki tubuh Xiao Yan. Doki Xiao Yan terintegrasi dengan tubuh, tetapi Xiao Yan, kepala sekolah, tidak menyadarinya, dan masih berjalan menuju kabut putih tebal di depan. Tidak tahu berapa lama, Xiao Yan akhirnya berhenti, tetapi mengerutkan kening, dan wajahnya jelek. Xiao Yan sama sekali tidak sengaja menghitung waktu yang telah dia tempuh, jadi dia tidak tahu berapa lama dia telah pergi, tetapi tidak peduli berapa lama seharusnya sekitar 10 hari setengah bulan, tetapi dari awal hingga sekarang, bagian depan masih kabut-kabut putih, tidak ada apa-apa. Xiao Yan pernah mencoba mengubah arah, tetapi hasilnya masih sama, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Xiao Yan harus memulai jiwa Kaisar Rilamnya sendiri, tetapi masih tidak menemukan apapun. Sebaliknya, dia merasa bahwa kekuatan jiwa yang diambil kembali agak salah, tetapi itu tidak membuatnya merasakan apa yang salah di sana, yang juga membuat Xiao Yan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Sampai kemudian, Xiao Yan bahkan merasa sedikit bengkak di tubuhnya. Dia pikir dia tidak dapat beradaptasi dengan asal-usul Kaisar ini, jadi dia mencoba untuk bergerak lebih cepat, tetapi dia menemukan bahwa semakin cepat dia bergerak maju, semakin tubuhnya menjadi bengkak. Sampai sekarang, Xiao Yan secara tidak sengaja memperhatikan bahwa tangannya ditutupi dengan retakan kecil yang dekat dan banyak. Setelah pengamatan hati-hati Xiao Yan, Xiao Yan menemukan bahwa ini benar di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan ketakutan sekaligus bermartabat. Dia telah terluka parah tanpa menyadarinya, dan tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Xiao Yan ingin menggunakan Dou Qi untuk memaksa represi, tetapi ketika dia menjalankan Dou Qi, dia menemukan bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa lagi menyebut Dou Qi, apalagi menekan cedera pada dirinya sendiri. Astaga! Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa ini terjadi pada tubuhku? Dou Qi saya, bagaimana ini bisa terjadi? Ah! Apa yang terjadi di sini? Apakah tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik di atas Dou Di? Apakah persepsi kekuatan jiwa saya selama bertahun-tahun hanya ilusi? Apakah pembangkit tenaga listrik Dou Di kuno itu mati di sini? Jadi apa gunanya Dou Di? Hati Xiao Yan berteriak karena suatu alasan. Saya tidak bersedia, saya untuk guru, untuk ayah, untuk suner, untuk klan, untuk seluruh benua Dou Qi, saya terus berlatih, sembilan putaran pengudusan, dan akhirnya menerobos pemadatan Dou Seng, inkarnasi sebagai kaisar, kalahkan Hun Tiandi, tapi kenapa? Tapi pada akhirnya itu hanya lelucon. Aku tidak rela. Aku tidak rela ah! Xiao Yan memikirkan ini, mengangkat kepalanya ke atas, dan membuat geraman serak yang tidak nyaman di tenggorokannya, mencoba mengaung ke surga. Pada saat ini, rambut Xiao Yan acak-acakan, wajahnya merah, dan darah terus mengalir dari retakan di kulit wajahnya. Dia mewarnai tubuh Xiao Yan menjadi merah darah, mengubahnya menjadi seorang pria berdarah, matanya tersumbat keluar, dan seluruh tubuhnya naik turun. Otot-ototnya kencang dan berdiri tegak, tampak seperti binatang ajaib yang gila, menakutkan. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan runtuh ke belakang, matanya tertutup perlahan, dan kekuatan jiwa tanpa sadar menyebar keluar dan menghilang. Jika ada yang melihat adegan ini saat ini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah awal dari runtuhnya jiwa. Tetapi kekuatan jiwa-jiwa itu tidak hilang, tetapi bergabung dengan asal-usul kaisar itu dalam keadaan yang sangat aneh. Tubuh Xiao Yan jatuh, dan kecepatannya luar biasa cepat. Jika ada batu tepat di bawah tubuh Xiao Yan saat ini, Xiao Yan pasti memiliki tubuh yang patah dan jatuh ke tempat kejadian. Dalam proses koma Xiao Yan, Xiao Yan bermimpi. Dia memimpikannya tiga tahun sebagai limbah kayu yang lengkap. Dia ditertawakan oleh klan. Dia memimpikannya kebahagiaan dan bahaya ketika dia mengikuti guru di sebuah benua. Dia memimpikannya hubungan dengan Suner. Kesedihan dan kegembiraan. Tapi tiba-tiba, semuanya mulai menghilang. Xiao Yan menyaksikan kerabatnya dan semua orang saling meninggalkan. Xiao Yan ingin meninggalkan mereka, tapi dia tidak berdaya. Melihat Suner, di mana statusnya berangsur-angsur memudar, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Suner. Tapi dia masih tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Xiao Yan mengepalkan tangannya dalam mimpi, dan berteriak marah pada Tian Surga. Ah, Suner, Surga ketidakadilan ah, Surga ketidakadilan ah. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang tubuhnya terus-menerus jatuh, juga mengulurkan tangan dan meraihnya, tetapi hasilnya berbeda. Di tangannya, ada sinar cahaya putih perak. Pada saat ini, pita cahaya putih perak ini sedang berjuang menahan diri secara tiba-tiba, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak dapat menggunakan douki saat ini, betapa kuatnya tubuh fisik kaisar api Xiao Yan yang bermartabat, bagaimana mungkin pita cahaya perak kecil dibebaskan. Oleh karena itu, setelah berjuang untuk waktu yang lama tanpa hasil, dia akhirnya berhenti, seolah-olah dia telah pingsan, berbaring diam di tangan Xiao Yan, mengikuti kejatuhan Xiao Yan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali kaisar Yan Bab III. Volume pertama Bab III. Keakraban yang tak bisa dijelaskan. Di sini adalah hutan yang luas dan luas. Sepintas, di kedalaman hutan, ada gunung tinggi setengah merah dan setengah putih yang mengjulang ke awan dan menyesali langit, seperti pilar surga. Pada saat ini, di tempat terbuka di hutan, siluet api merah duduk di tanah, di atas kepalanya, pusaran energi besar berputar perlahan, dan energi langit dan bumi bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Berkumpul ke dalamnya, embusan energi terbentuk di sekitarnya, menyebabkan beberapa pohon di dekatnya tumbang sebagai respons terhadap angin. Tetapi seorang pria berpakaian putih yang terbaring rata di ruang terbuka di sampingnya tidak terluka dan tidak terpengaruh oleh badai. Setelah beberapa saat, siluet api berdiri dari tanah, dan nyala api menyebar, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. Di antara alisnya, tanda api setengah hitam dan setengah merah memancarkan sinar cahaya samar. Tetapi pada saat ini dia memiliki kepala yang mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke arah pria yang berbaring miring. Setelah menjelajahi kepolosan pria itu, dia menatap gunung di kejauhan, mengerutkan kening sejenak, menggelengkan kepalanya perlahan, dan duduk bersila lagi, menunggu dengan tenang untuk bangunnya. Setelah waktu yang lama, dengan sedikit batuk, Xiao Yan perlahan bangkit dari tanah. Batuk-batuk, apakah saya masih hidup? Saya, apakah luka saya baik-baik saja? Xiao Yan, sambil mengamati lingkungan sekitar, melihat ke dalam, melihat kondisi tubuhnya di dalam tubuh. Namun, dia menemukan bahwa kecuali bahwa memiliki lebih banyak sumber kaisar, tidak ada perubahan. Bahkan darah yang mengalir keluar dari tubuh fisik aslinya yang terluka parah itu membuat Xiao Yan merasa hanya seperti sedang bermimpi. Merasa ada sesuatu ketika menoleh, dia melihat siluet api duduk bersila di samping. Huo Yi, ngomong-ngomong, Huo Yi, apa kamu ingat kita dulu di ruang itu? Xiao Yan tidak merespon dengan cepat sampai dia melihat Hu Yi, dan kemudian bertanya dengan sedikit aneh di mulutnya. Xiao Yan aneh, ketika dia berada di ambang kematian, Huo bahkan tidak muncul. Huo dan dia adalah satu. Meskipun dia memiliki kecerdasannya, bagaimana dia bisa mengabaikannya ketika Xiao Yan dalam bahaya? Intinya membuat Xiao Yan merasa salah, tapi maaf bertanya terlalu lugas, jadi dia berbalik dan bertanya. Ingat, aku juga melihat seluruh proses cederamu. Huo Yi King menghela nafas, dan kemudian matanya melihat ke arah Xiao Yan, sedikit menyesal telah menjawab, tetapi dia tampaknya menyadari keraguan dalam kata-kata Xiao Yan, dan kemudian berkata, Tapi aku tidak bisa membantumu, aku bahkan tidak bisa mengingatkanmu, karena setelah aku memasuki pusaran, aku disegel dengan semua kemampuanku, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, itu sia-sia. Pada titik ini, Xiao Yan juga secara bertahap memahami bahwa dengan kekuatan Do Di-nya, dia hampir terbunuh. Bagaimana kekuatan sembilan star Do Seng oleh Huo Yi sekarang menjadi baik tanpa kecelakaan. Penyelamatan diri dan tidak bisa menyelamatkan orang. Dalam sepuluh tahun terakhir, kekuatan Xiao Yi terus tumbuh ke ranah puncak Do Seng bintang sembilan. Hanya satu langkah dari kesempurnaan besar puncak Do Seng bintang sembilan. Namun, masih sulit untuk membantu Xiao Yan. Hal ini membuat Xiao Yi sangat tidak berdaya. Nama Huo Yi juga karena penampilannya tidak seperti bayi, maka Xiao Yan mengganti namanya menjadi Huo Yi, dan karena Huo Yi sekarang memiliki kecerdasannya sendiri, itu setara dengan pemikiran dua orang yang terkonsentrasi pada Xiao Yan membuat mereka berdua tidak nyaman. Oleh karena itu, pemikiran antara kedua orang itu juga terputus oleh Xiao Yan, tetapi api surgawi pada awalnya adalah Xiao Yan, jadi Xiao Yan juga telah mencoba yang terbaik untuk melepaskan kesadaran spiritual Huo dari api surgawi, dan kemudian menggunakan api-api surgawi yang dibuat. Tubuh roh api untuk Hui, dan melakukan pemanasan dengan api surgawi selama beberapa tahun sebelum dia berhasil. Oleh karena itu, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk menggunakan api surgawi, dan Huo Yi telah menjadi alternatif api surgawi, karena ia kemudian mengembangkan keterampilan rahasia api kehidupan yang digulung yang diperoleh Xiao Yan. Di akhir kata-kata Huo, ia membalik telapak tangan lagi, dan seberkas cahaya putih perak muncul di tangannya, terus-menerus berputar dan berjuang, dan ruang di sekitarnya terus-menerus muncul celah ruang tipis. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap Huo Yi dengan aneh. Ini adalah untayan ruang. Dengan visi Xiao Yan, dia secara alami dapat melihat untayan ruang yang tidak biasa. Bagaimanapun, kekuatan luar angkasa yang biasa tidak memiliki kecerdasan seperti ini. Meskipun kecerdasan kekuatan ruang ini tidak tinggi, itu cukup untuk menunjukkannya hal yang luar biasa. Ini yang kamu ambil di ruang itu. Ketika aku keluar lebih awal, aku menemukan bahwa kamu memegang barang-barang ini dengan erat, jadi aku akan menyimpannya untukmu sementara. Begitu Xiao Yan mendengar bahwa dia telah menangkapnya, dia langsung teringat mimpi yang dia impikan. Kerabat dalam mimpi itu hilang satu demi satu, jadi Xiao Yan masih merasa tidak nyaman sampai sekarang, tapi untungnya, itu hanya mimpi. Jika tidak, Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk menjaga dirinya tetap hidup. Sejauh menyangkut Xiao Yan, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa melepaskan Suner dan Kailin. Kekuatan pada akhirnya adalah benda asing. Hanya kerabat yang benar-benar layak untuk perwalian hidup Xiao Yan. Satu set kecil, Tian tidak hanya tidak menjangkau untuk mengambil kembali untayan kekuatan putih perak spes, tetapi sebaliknya melirik telapak tangan, cahaya kemasan melintas di atas telapak tangannya, naga guntur dengan cahaya kemasan yang cerah, terus-menerus melayang melihat ke arah untayan kecil kekuatan ruang, di antara sepasang mata emas terang dan menyilaukan, ada ekspresi bersemangat untuk mencoba, dan ada ledakan kegembiraan yang konstan di mulutnya suara naga mengaum. Jin kecil, apa yang kamu lakukan? Naga emas ini, yang disebut Xiao Jin oleh Xiao Yan, adalah sembilan petir emas hitam yang mampu bertahan dari kecerdasan karena Xiao Yan pada awalnya, tetapi juga sangat berkurang kekuatannya karena Xiao Yan, sampai ke bintang satu perintah Dou Sun. Namun, dalam sebuah kecelakaan, Xiao Yan dianggap sebagai kerabatnya sendiri, yang juga membuat Xiao Yan terdiam, tetapi karena cinta Xiao Xiao dan anak-anak lain, Xiao Yan juga gagal melatihnya. Lagi pula, sembilan petir emas hitam ini juga telah membantu Xiao Yan, jadi Xiao Yan juga membantunya memulihkan kekuatannya dalam sepuluh tahun terakhir, dan bahkan membuat kekuatannya mencapai level Dou Seng dan menjadi Dou Seng tingkat satu. Hanya saja Xiao Yan tidak pernah diharapkan adalah bahwa Little Brat ini juga masuk mengikuti, dan melihat situasi saat ini, seharusnya Little ini menelan untayan kekuatan spes ini. Xiao Yan melihat sembilan petir emas hitam di depannya, dan melihat untayan kekuatan angkasa itu. Dengan sedikit pemikiran di dalam hatinya, dia hanya terkekeh dan menutup telapak tangannya. Untuk sesaat, Jin kecil seperti kuda liar dengan kedipan. Tepat di depan untayan kekuatan spes itu. Dan kekuatan spes yang seperti ular juga tampaknya merasakan napas yang berbahaya, meringkuk dan menggigil, dan Jin kecil terus-menerus berputar di sekitarnya dalam kegembiraan. Tiba-tiba, cahaya kemasan di Little Jin muncul besar, dan cahaya kemasan yang menyilaukan itu seperti matahari kecil, dan ini juga membuat untayan kekuatan ruang lebih ketakutan. Statusnya terus berputar untuk mencoba melarikan diri dari kehampaan, tetapi di bawah kendali Huo Yi, kehampaanlah yang tidak dapat melarikan diri dalam hal apapun. Melihat ini, Jin kecil memutar dengan riang. Ketika statusnya pindah, keempat cakar naga mungil menyebar, bergegas menuju kekuatan ruang yang seukuran tubuhnya sendiri. Cahaya kemasan melonjak dan dengan cepat melilit kekuatan kecil spes ini, dan Little Brad juga terus berguling, meratap sisi. Tapi sayangnya, di bawah kendali Huo Yi 9 Star Doseng, bagaimana ia bisa lolos dari pengekangan, sehingga hanya bisa ditelan oleh Jin kecil dalam rengekan kecil. Akhirnya, beberapa saat kemudian, Jin kecil membuat suara raungan naga yang ceria, melayang ke udara dan jatuh ke lengan Xiao Yan, tertidur, dan mulai menyempurnakan energi yang baru saja diperoleh. Xiao Yan menatap Jin kecil ke dalam pelukannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke arah Huo dan bertanya. Ya, bagaimana dengan burung hitam itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Jangkrik hitam yang dimaksud Xiao Yan adalah Void Swallowing Flame tahun itu, yang awalnya ditempatkan di Heavenly Flame Square untuk menyegel Hun Tiandi. Tetapi setelah 10 tahun, Hun Tiandi telah lama jiwanya terbang dan tersebar, Void Swallowing Flame telah keluar dari Heavenly Flame Square, dan telah memulihkan kebebasannya, tetapi karena dia ingin menjadi kaisar, dia telah mengikuti Xiao Yan. Titik, di sisinya, dia menolak untuk mengakui Xiao Yan sebagai yang utama, jadi Xiao Yan memadukan beberapa asal api surgawinya dengan Huo Yi, sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui perkiraan lokasi masing-masing, sehingga hal yang terjadi pada Xiao Yan di masa depan akan terjadi setelah saling mencari. Namun, Huo Yi tidak menjawab setelah mendengar ini, tetapi menolak dan melihat ke arah puncak tinggi merah dan putih, dengan keraguan yang tersisa di matanya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 4 Volume pertama Bab 4 Alien dalam Botol Giok Xiao Yan mengikuti pandangan Huo dan melihat jauh. Di ujung pemandangan adalah gunung tinggi merah dan putih langsung ke langit, alis Xiao Yan sedikit mengernyit. Sekilas dia baru saja melirik, dia jelas merasa ada sesuatu yang akrab di sana menarik dirinya, tetapi perasaan itu cepat berlalu, dan tidak ada yang terlihat setelah satu pandangan. Kamu juga harus memperhatikan sesuatu. Huo Yi menatap gunung besar di ujung matanya dengan ragu, dan bertanya. Yah, ya, itu memang merasakan sesuatu, tapi apa sebenarnya itu? Itu memberiku perasaan yang sangat akrab, tapi rasanya sangat ringan sehingga aku tidak bisa menemukannya. Xiao Yan sedikit mengernyit, menjawab dengan keraguan dan rasa ingin tahu, lalu membuang muka, memandangi langit di atas kepalanya, lalu berkata. Tapi itu sebabnya, sekarang, aku sedikit tertarik dengan dunia ini. Xiao Yan berkata setengah bercanda dan setengah serius, lalu berbalik dan menatap Huo. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang akan membuat kita semua yang ada di sini dari masa depan merasa akrab. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melangkah dan berjalan di langit, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan berhenti tiba-tiba. Karena pada saat dia beroperasi di dalam tubuh Dou Qi, lingkaran tempat Xiao Yan berada adalah angin kencang meletus, angin naik dari Yun Sa, langit mendung dengan awan, di tanah, satu demi satu lain mengjulang pohon-pohon raksasa semuanya tumbang melawan arah angin. Hanya Xiao Yan dan Hu Yi yang berdiri dalam keadaan berdiri. Mereka tidak terpengaruh oleh badai. Awalnya Xiao Yan terlonjak kaget dengan semua yang terjadi, lalu menatap mereka semua dengan heran seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tanpa tergerak oleh pohon-pohon ini. Ini bukan karena dia memusnahkan umat manusia dan tidak memiliki kekaguman pada langit dan bumi ini, tetapi pada saat ini gerakannya sendiri di dalam tubuh Dou Qi telah membuatnya sulit untuk melepaskan diri, dan bagaimana dia bisa repot-repot untuk mempedulikannya lagi. Ini adalah fenomena yang akan membuat Dou Qi meluap. Ah, tampaknya asal-usul para kaisar tidak sia-sia. Sekarang saya memiliki situasi ini. Kebanyakan dari mereka ingin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan asal-usul para kaisar. Tampaknya bahwa sekarang ide untuk pergi ke sana adalah untuk sementara waktu. Xiao Yan tidak banyak bicara dan langsung duduk di tanah. Dia telah menggunakan persepsi spiritual untuk mendeteksinya. Orang-orang dalam jarak seribu mil dan magic beast telah dibersihkan oleh Huoi. Mereka berada di tempat ini. One Piece sama sekali tidak terpengaruh, jadi Xiao Yan sangat nyaman duduk bersilah di sini dan mulai bersiap untuk terobosan berikutnya. Dou Qi dari Xiao Yan di dalam tubuh terus berjalan di sepanjang meridian, dan kemudian mengembun oleh api surgawi, dan akhirnya kembali ke pusaran api di tengah saluran. Sejak kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat Dou Di, saluran di dalam tubuh juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelum mencapai Dou Di, saluran setiap orang mengandalkan penyerapan energi antara surga dan bumi dan kemudian memblokirnya ke dalam dirinya sendiri di dalam tubuh dan kemudian menggunakannya. Tetapi selama kekuatannya mencapai tingkat Dou Di, saluran di dalam tubuh akan meniru ruang baru di tengahnya, yang digunakan untuk menyimpan energi langit dan bumi yang diambil oleh pemurnian dari dunia luar. Dan ruang ini akan terus berkembang dengan peningkatan kekuatan. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar jumlah Dou Ki yang disimpan, yang dapat sangat mengurangi konsumsi Dou Ki oleh pembudidaya selama pertempuran. Ruang juga memiliki kemampuan isolasi tertentu. Kecuali jika kekuatan lawan jauh melampaui dirinya sendiri atau beberapa teknik Dou Metode Ki melawan langit, tidak ingin membatasi Dou Ki untuk beroperasi di dalam tubuh, yang juga dapat menghindari kerugian yang tidak perlu dari beberapa tindakan orang kecil dalam pertempuran. Setengah jam kemudian, Xiao Yan duduk bersila menutup mata, namun tidak lama ia membuka matanya tiba-tiba, sinar api yang tajam keluar dari matanya, menghilang ke dalam perenungan kosong. Hu, akhirnya, saya tidak berani menggunakan Dou Ki selama 10 tahun. Sekarang benar-benar jauh lebih lancar setelah dijalankan. Huo, saya akan menerobos, tolong bantu saya menjaga. Selama 10 tahun, Xiao Yan telah menekan Dou Ki dari dirinya sendiri di dalam tubuh sepanjang waktu. Jika tidak, Xiao Yan mungkin telah sampai di tempatnya sekarang. Xiao Yan menghembuskan napas cemberut di dalam tubuhnya, menekan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada Huo Yi, Huo Yi mendengar kata-kata Xiao Yan yang sedikit gemetar, tanpa ragu sedikitpun, menganggup berat, lalu berdiri, terbang sejauh seribu mil untuk membantu menjaga Xiao Yan. Xiao Yan duduk bermeditasi, mempraktikan simpul dengan kedua tangan, di dalam tubuh Dou Ki mulai berlari terus-menerus di sepanjang rute meridian sesuai metode mantra kiapi. Dengan beroperasinya Xiao Yan di dalam tubuh Dou Ki, energi antara langit dan bumi juga menyatu menuju Xiao Yan. Saat kecepatan Xiao Yan di dalam tubuh Dou Ki terus berakselerasi, tubuh Xiao Yan tidak terpengaruh oleh lepas landas dalam kendali, dan energi langit dan bumi membentuk pusaran energi besar di sekitar tubuhnya, dan energi langit dan bumi juga mengikuti energi asal pusaran dan dengan liar berkumpul ke arah tubuh Xiao Yan dan memasuki di antara meridian, api surgawi dari Xiao Yan di dalam tubuh terus disempurnakan dan diserap, dan kemudian transportasi meridian memasuki pusaran api di tengah saluran. Pada saat ini, ruang dalam pusaran api ini penuh dengan Dou Ki putih susu yang kaya dan murni, dan ruang ini terus berkembang dan menyusut, seolah-olah menunggu energi penuh untuk menyelesaikan terobosan dalam satu gerakan, dan berevolusi menjadi ruang yang lebih luas. Kaca! Namun, pada saat ini, suara berderak renyah di bagian luar jari Xiao Yan tiba-tiba membangunkan Xiao Yan, yang hampir menyebabkan ki iblis di dalam tubuh yang berbintik-bintik Dou Ki memicu serangan balasan. Ternyata cincin penyimpanan yuhai Xiao Yan dihancurkan secara paksa oleh energi tirani ini, dan isinya menumpuk seperti bukit. Jika itu normal, Xiao Yan secara alami tidak akan terganggu, tetapi sekarang bagian dari jiwa Xiao Suan masih berada di dalam botol giok di cincin penyimpanan Xiao Yan. Jika botol giok secara tidak sengaja dihancurkan oleh energi sombong ini, maka Xiao Suan benar-benar menghilang di antara surga dan bumi. Jika hasilnya benar-benar menjadi seperti ini, Xiao Yan pasti akan merasa bersalah seumur hidup pada Xiao Suan, yang itu akan membuatnya terpuruk dan menghasilkan Heart Demon, yang akan menyebabkan basis kultifasi bola balik, dan akhirnya menjadi limbah nyata. Oleh karena itu, Xiao Yan buru-buru menekan Dou Ki di dalam tubuh yang akan rusuh, dan bagian pengeluaran Dou Ki melindungi botol giok dengan perisai energi untuk melindunginya, dan kemudian berkonsentrasi pada kekuatan terobosan konsentrasi. Namun, Xiao Yan yang ingin menerobos tidak menemukan bahwa itu ada di dalam botol giok yang dilindungi. Jejak jiwa Xiao Suan terus menerus menariki dari surga dan bumi, yang dikumpulkan oleh terobosan Xiao Yan. Sumber kaisar, jejak nafas kehidupan juga dilepaskan darinya, seperti naga tidur yang memutar tubuhnya untuk segera bangkit. Hanya saja semua yang terjadi pada Xiao Yan tidak diketahui, dan Huo Yi juga berada di kejauhan sebagai penjaga Xiao Yan. Segala sesuatu dalam botol giok kecil ini tidak diketahui. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab V. Volume pertama bab lima garis darah ilahi. Di ruang terbuka di hutan yang luas, hutan saat ini tampaknya baru saja melewati perang. Di sekitar pohon-pohon tumbang dan bobrok, dan tanah itu ditutupi oleh beberapa pohon kuno yang tumbang. Hanya siluet yang duduk bersila dan terbang di udara yang masih berpakaian putih seperti salju, berpakaian rapi, terhempas angin, dan membawa suara angin bersiul. Di sekitar tubuhnya, pusaran energi besar berputar dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi antara langit dan bumi, memancarkan suara angin huhu seperti lilin seperti hantu dan melolong seperti serigala. Diam-diam, space crack kecil muncul di antara surga dan bumi, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan di dalam gelembung douki padat, karena balon penuh terus menyusut dan mengembang, dan ruang khusus masih terus menyerap pemurnian ki spiritual Zoutian oleh Xiao Yan, tetapi sepertinya memang begitu. Terus menyusut dan mengembang, ini akan menerobos dan dipadatkan. Ledakan ruang penyimpanan ki spiritual masih sangat kuat. Xiao Yan melihat operasi gila metode mantra ki api. Kekuatan douki melonjak di antara meridian, dan api surgawi dengan cepat melewati meridian, menyempurnakan energi surga dan bumi yang diserap Xiao Yan dari dunia luar, tapi ini masih belum cukup. Sebagian besar energi yang dibawa oleh langit dan bumi itu adalah sumber kaisar. Namun, api surgawi Xiao Yan tidak dapat memperbaiki asal-usul kaisar itu. Ketika api surgawi menyempurnakan energi surga dan bumi, itu harus menghilangkan asal kaisar darinya, yang membuat Xiao Yan menyerap energi surga dan bumi lebih lambat. Sekarang, jika terus melakukan ini, hasil akhirnya pasti akan gagal dalam pembersihan. Namun, pada saat ini, hisapan yang tak tertandingi datang dari tempat lain. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Hisap hanya menyerap asal-usul kaisar antara surga dan bumi, dan asal-usul kaisar antara surga dan bumi sekarang bergerak menuju hisapan seolah-olah mereka diperintahkan. Arahnya hilang begitu saja. Kecepatan penyerapan Xiao Yan dari energi pemurnian surga dan bumi juga dipercepat, dan satu demi satu douqi murni mengalir ke ruang aneh itu, membuat douqi di dalamnya terus meningkat, dan ruang semakin membengkak, tampaknya akhir ruang ekspansi tidak jauh sebentar lagi. Tapi Xiao Yan sedikit mengernyit. Apa asal usul pria tadi kenal ini, bahkan penjagaan huoyi yang ketat dapat diterobos. Dan sekarang jika melihat ruang di mana Xiao Yan sekarang dari luar, dapat melihat bahwa hanya ada dua pusaran energi besar yang muncul ketika Xiao Yan terus-menerus berlatih terobosan. Dibandingkan dengan bagian surga dan bumi ini di mana Xiao Yan berada, satu-satunya perbedaan adalah bahwa pusaran di belakang Xiao Yan menyerap energi langit dan bumi antara surga dan bumi, menunjukkan napas yang sangat sombong, dan pusaran di sisi yang berlawanan adalah sumber kaisar yang menyerap langit dan bumi. Asal usul kikaisar putih susu seperti melayang dan menari di udara. Pemintalan perlahan mengembun menjadi setetes-tetesan misterius seperti susu, yang menghilang ke dalam kehampaan, meskipun kecepatan rotasi pusaran putih susu sangat lambat, tetapi yang membuat orang tidak menyangka adalah bahwa sumber kaisar di antara surga dan bumi telah ditarik, dan itu sangat menakjubkan. Energi yang diserap oleh keduanya berbeda, yang mengarah ke warna pusaran energi besar yang cukup untuk menutupi satu pihak langit dan bumi. Itu juga seperti dua binatang raksasa yang merampok energi surga dan bumi antara surga dan bumi ini. Pergi, tidak memiliki jejak. Huo Yi, yang berada seratus mil jauhnya, sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Secara logis tidak mungkin bagi siapapun untuk menerobos di bawah pembelaannya, bahkan seberapa dekat dalam sepuluh zang dari Xiao Yan. Dan pada saat berikutnya, kerutan di dahinya kembali berkerut, dan sebaliknya dia melihat pusaran energi aneh dengan rasa ingin tahu, karena dia baru tahu bahwa Xiao Yan, yang telah berlatih perlahan tidak tahu dari mana yang satunya datang. Dari, pusaran yang tidak bisa dijelaskan. Secara bertahap dipercepat, jadi tampaknya kekuatan pengisap yang tidak diketahui asalnya ini membantu Xiao Yan. Semakin cepat kecepatan kultivasi, itu berarti Xiao Yan selangkah lebih dekat keterobosan, jadi mengapa repot-repot. Apa itu untuk membantu kakak Xiao Yan? Hu Yi berpikir sementara senang dan khawatir untuk Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan penuh dengan angin, energi surga dan bumi terus disuntikkan ke Xiao Yan di dalam tubuh, metode mantra ki api berjalan dengan kecepatan tinggi, di dalam tubuh api surgawi terus menerus disempurnakan untuk menyerap energi berbintik-bintik itu. Di ruang yang aneh, Dou Qi sangat kaya, dan penghalang ruang terus-menerus bergetar, dan bahkan retakan muncul. Sejak Xiao Yan menemukan celah ini, dia bahkan lebih bersemangat dan bekerja lebih keras. Metode ki menyerap energi antara surga dan bumi, dan asal-usul ki kaisar antara surga dan bumi juga berkumpul dengan cepat ke arah lain. Segera setelah itu, dengan suara berderak yang renyah, napas agung antara surga dan bumi membubung ke langit, membawa suara angin dan melolong, seperti naga raksasa yang terbang ke langit. Xiao Yan perlahan membuka matanya, seberkas cahaya melewati matanya, lalu berdiri, terdengar suara kresek, Xiao Yan memainkan satu set teknik bertarung dengan tergesa-gesa, dan akhirnya menghembuskan satu napas sambil berkata, Xiao Yan bergumam sedikit bersemangat. Rasanya sudah lama aku tidak mengalaminya, tapi sungguh menyegarkan ah. Lalu dia melihat sekeliling, mengerutkan kening, pusaran aneh itu hilang, Xiao Yan sedikit merenung, jadi ia berhenti memikirkannya. Lagi pula, ia tidak kehilangan apapun, dan tidak banyak berubah di dalam tubuh, jadi tentu saja ia tidak lagi memperhatikan. Dia melirik cincin penyimpanan Yu Hai yang meledak, lalu membungkuh dan membawa botol giok ke dalam pelukannya. Kemudian dia mengelus kehampaan, celah ruang gelap muncul, memasukkan barang-barang lain ke dalamnya, dan memutar kepalanya ke dalam api gunung, terbang ke arah itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa merobek kekosongan sesuka hati. Itu hanya ruang yang sementara dibuka Xiao Yan untuk kenyamanan. Tepat pada saat Xiao Yan meletakkan botol giok di tangannya, botol giok bahkan memancarkan sinar cahaya redup, bahkan Xiao Yan tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berpakaian putih dengan mata lebar, melihat ke tengah meja batu di depannya, terkejut dan menatap ke dalam olah besar yang indah jauh dari Xiao Yan beberapa puluh ribu li. Mengirim bola kristal cahaya kemasan yang menyilaukan, pria tua berpakaian putih dengan mata terbuka lebar, mulut lebar, menatap kosong ke bola kristal di depannya, hanya setelah sinar cahaya bola kristal menghilang, dia bereaksi, dan segera melihat berteriak sangat bersemangat. Garis keturunan dewa, hahahaha, bantu aku klan Xiao Ah, hahahaha. Suara itu tidak jatuh, dan statusnya menghilang ke olah besar dalam sekejap, hanya menyisakan gema dari gema yang kuat dan kuat di olah besar. Setelah lelaki tua itu menghilang, bola kristal menjadi tenang untuk beberapa saat dan kemudian tiba-tiba bersinar kembali. Kali ini, sinar cahayanya bahkan tidak lebih buruk dari cahaya kemasan sebelumnya, dan bahkan mengeluarkan sinar cahaya tujuh warna yang indah. Seluruh olah besar itu sangat indah, tetapi sayangnya, lelaki tua itu sudah pergi dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan yang mempesona ini lagi. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan Bap 6. Volume pertama Bap 6 Pertemuan Rahasia. Dalam lemari yang gelap, beberapa orang berjubah hitam duduk berseberangan, membuat suasana tampak sangat tertekan di lemari redup ini. Salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya dengan sungguh-sungguh dengan suara tua yang kecil. Oh tiga, kamu tidak peduli dengan kristal darah suci, sangat ingin memanggil kami ke kamar rahasia klan. Tidakkah kamu akan sangat tidak sabar sehingga kamu tidak tahan lagi? Di masa lalu, kamu hanya akan peduli selama 4 atau 5 tahun. Bahkan jika Anda tidak berubah dengan saudara laki-laki kedua Anda selama kurang dari sebulan kali ini, Anda tidak ingin melakukannya begitu cepat. Ini sedikit permainan untukmu, tidakkah kamu ingin ditahan? Petik 2. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengar sebagian kemarahan, dan hal yang paling mengejutkan adalah mustahil untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Begitu kata ini keluar, salah satu orang yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas berdiri dan maju selangkah. Wajah Zhang Tua di bawah jubah hitam memandang orang-orang di depannya sambil tersenyum. Saya tidak ingin bermalas-malasan hari ini, tetapi saya juga tidak harus melakukannya di masa depan. Nada acu-ta'acu lelaki tua itu ketika berbicara membuat semua orang mengerutkan kening, dan tampak sedikit tidak senang. Pada saat komentar ini keluar, semua orang segera merasa bahwa suhu seluruh ruang terus meningkat, dan salah satu jubah hitam juga merupakan jubah yang mengilhami nafas untuk naik. Melihat situasi ini, lelaki tua itu juga bergegas mengumpulkan wajah yang ingin terus bercanda, ekspresi serius di wajah di bawah jubah hitam. Kerumunan tampaknya menganggap ruang gelap ini sebagai siang hari, jadi tidak perlu lagi membicarakannya, dan suhu yang meningkat di ruang rahasia, dan napas yang mengerikan, secara bertahap kembali ke kedamaian. Ketika semua orang disesuaikan kembali, mereka menjadi serius lagi. Suara tua yang penuh tawa terdengar lagi. Kali ini, tidak ada rasa lelucon di suara sebelumnya, tapi itu sangat serius dan hati-hati. Dia melihat orang tertinggi dalam jubah hitam, karena penutup jubah hitam, dia tidak bisa melihat matanya. Tapi entah kenapa, mereka berdua sangat diam-diam, mereka berdua mengangkat kepala, saling berhadapan, jika tidak ada penutup jubah hitam, itu akan menjadi pemandangan dua mata. Setelah beberapa napas, suara tua itu akhirnya perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kristal darah suci menyala, dan itu masih garis darah tingkat dewa. Kalimat yang sederhana, namun membuat suasana yang baru saja menjadi serius kembali mendidih dalam sekejap. Para tetua dengan wajah sesepuh menangis terus-menerus, Kristal darah suci, tetapi mereka adalah harta klan penentu nasib para nabi yang akan menuju kemakmuran, mereka telah menyimpan Kristal darah suci selama bertahun-tahun, dengan harapan suatu hari mereka mewakili klan Kristal darah suci harapan bisa bersinar. Karena selama Kristal darah suci bersinar, itu berarti klan itu, ada seseorang yang baru saja kembali ke keturunan benua ini. Selain itu, itu hanya akan menjadi junior yang luar biasa dengan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat dan bakat bawaan, dan kemudian, ketika saatnya untuk kemakmuran klan akan datang. Dan sekarang, perwalian panjang mereka akhirnya terbayar, dan Kristal darah suci tidak mengecewakan harapan mereka. Hong. Tiba-tiba, roh yang sangat kuat, Hun Feng, mengamuk di seluruh ruang rahasia. Tidak sampai seluruh ruang rahasia diselimuti dan beberapa pengekangan ditambahkan di luar. Sejak munculnya roh ini Hun Feng, para tetua di ruang belakang berdiri dan tidak berbicara, dengan cepat menyesuaikan jubah mereka dan berdiri diam di tempat mereka menunggu. Tiba-tiba, lelaki tua yang berbicara sebelumnya berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua ketiga, peristiwa besar ini, kamu berani bercanda di depanku, tunda waktunya, apa yang harus kamu lakukan. Penatua ketiga mendengar kulit ini sangat berubah, dia mengerti bahwa sekarang Penatua Agung klan benar-benar marah. Jadi buru-buru menjawab. Xiao Ming Yuan mengaku bersalah dan meminta Penatua Agung untuk mengaku bersalah. Tamak dan biasanya tidak menjaga kristal darah suci. Dia sering keluar dari klan secara diam-diam dan keluar untuk mengacaukan banyak hal. Tidak tahu harus menangis atau tertawa. Jika bukan karena insiden sepelanya, dan sebagai Penatua ketiga klan, khawatir dia sudah sejak lama dikurung oleh klan. Pria majelis yang lebih tua pernah membujuknya, tetapi dia tetap acuh-ta'acuh apa yang ingin dilakukan masing-masing dengan urusan mereka sendiri. Sampai tahun ini, giliran Penatua ketiga untuk menjaga kristal darah suci. Jika bukan karena mundurnya tetua agung, dia akan mengetahui urusan burungnya selama bertahun-tahun, dan setelah kemarahannya, dia akan menggunakan kekuatan arogan dan aturan keluarga untuk menekannya. Takut dia harus kehabisan trik lagi saat ini. Untungnya, dia sangat menghormati Penatua agung. Ditambah dengan aturan keluarga, dia tidak berani lari keluar. Tapi sekarang, ini hanya transfer sebulan dengan Penatua kedua. Dia bahkan memanggil para tetua lagi, yang membuat beberapa tetua yang tahu temperamen mereka sangat tidak senang. Penatua agung juga sangat tidak senang. Akhirnya, ini adalah benar masalah besar. Untuk waktu yang lama, Xiao Mingyuan harus mengakuinya, dan selamat dari dihukum oleh Penatua agung. Penatua Xiao Mingyuan menunda laporan dan menyensor sebulan, tetapi mengingat fakta bahwa tetua Xiao Mingyuan melaporkan bahwa acara besar klan berhasil, tugas menemukan keberadaan orang itu dan membawa kembali klan diserahkan kepada Anda. Apakah Anda setuju? Penatua agung menatap Xiao Mingyuan dan bertanya dengan tak terbantahkan, Xiao Mingyuan berhutang sedikit pada Penatua agung yang menjawab. Kembali ke Penatua agung, Xiao Mingyuan tidak keberatan. Saat ini, di dalam hatinya, dia senang dengan hukuman Penatua agung sebesar 10 ribu poin, dan dia terlambat untuk berterima kasih padanya. Bagaimana bisa ada keberatan? Meskipun dia ditahan selama sebulan, dia bisa meninggalkan klan setelah sebulan, ini sebulan waktu dihitung lagi, jadi wajar untuk menerima hukuman secara langsung. Apa yang Penatua agung lakukan hanyalah memberinya alasan untuk meninggalkan klan itu saja. Bagaimanapun, dengan cara ini, dia bisa menghilangkan masalah merepotkan Xiao Mingyuan dan menemukan klan yang berada di garis keturunan Tian. Mengapa tidak? Secara alami, para tetua lainnya juga sangat jelas, tetapi mereka hanya bisa menggerakkan bibirnya mengangguk setuju dengan itu saja, setelah semua, Penatua agung telah berbicara, dan siapa yang berani menentangnya. Setelah semua hal ditugaskan, setelah para tetua berkemas, Penatua agung penuh dengan momentum dan berkata dengan sungguh-sungguh. Masalah hari ini, kecuali kita dan kepala keluarga, tidak ada orang lain yang tahu. Begitu orang luar diketahui mengetahuinya, mereka semua akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata Penatua agung penuh dengan makna sombong, tetapi semua orang juga mengerti bahwa ini semua untuk masa depan klan yang baik, jadi mereka semua mengangguk menjawab. Iya. Menanggapi para tetua, Penatua agung juga memerintahkan mengangguk, dan kemudian siluet itu secara bertahap menghilang ke ruangan gelap. Setiap Penatua juga mundur dan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Xiao Yan, yang berada di luar puluhan ribu li yang jauh, terbang dengan huyi menuju gunung yang mengjulang tinggi. Tidak tahu apakah yang ada di sini, namun tidak menyangka jarak yang tampaknya pendek ini. Cukup memakan waktu untuk mengemudi dengan kecepatan Xiao Yan, yang membuat dua orang tidak berdaya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 7 Volume pertama Bab 7 Selamat Tinggal Hun Klan Pada saat ini, Xiao Yan terbang dengan huo dua menuju puncak gunung yang mengjulang tinggi. Tidak tahu ini ia terkejut ketika berjalan. Tidak menyangka jarak yang tampaknya pendek ini. Mengemudi dengan kecepatan Xiao Yan juga cukup memakan waktu. Hingga saat ini, kedua orang itu telah bepergian selama beberapa jam, tetapi inilah masalahnya. Kedua orang itu masih jauh dari puncak gunung, yang menunjukkan bahwa Xiao Yan dua orang jauh dari puncak gunung. Namun, dua orang sama sekali tidak sabar. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jika mereka bahkan tidak tahan dengan jarak ini, bagaimana basis kultivasi dapat mencapai titik seperti sekarang ini? Apalagi, terburu-buru bisa dianggap sebagai alternatif. Praktek, ditambah dua orang memiliki kesabaran yang besar, dan sama sekali tidak sengaja mempercepat, jadi sama sekali tidak peduli seberapa banyak mereka, tetapi tidak dapat dihindari bahwa perjalanan itu sedikit mengejutkan itu saja. Dan dalam dua cara orang ini, dua orang juga menikmati pemandangan indah dunia ini, dan di sepanjang jalan, mereka memilih beberapa obat mujarab yang bahkan Master Yan Yan, Alkimia, tidak dapat menyebutkan namanya, membuatnya sengit. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, tapi itu tidak terlalu membosankan di sepanjang jalan. Dan ramuan misterius itu juga membuat Xiao Yan semakin penasaran dengan dunia ini, dan dia semakin yakin dengan tebakannya. Ada pun mengatakan bahwa Xiao Yan adalah alkemis tingkat Grandmaster dan bukan alkemis tingkat Kaisar, hanya dapat disalahkan bahwa keberuntungan Xiao Yan benar-benar buruk, tetapi dapat juga dikatakan bahwa Xiao Yan sendiri yang menyebabkannya. Di masa lalu, Doudi muncul di benua Douki. Dia menyadari Heaven and Earth Avenue, dan kemudian menyadari resep Pilkaisar tingkatnya sendiri. Tetapi Xiao Yan benar-benar sedih, karena jika ingin merasakan resep Pilkaisar tingkat, maka ia harus mengembangkan kekuatan Doudi dan mengintegrasikan diri dengan langit dan bumi. Jika demikian, Xiao Yan pasti akan meninggalkan benua Douki sesudahnya. Secara alami, Xiao Yan tidak akan setuju dengan metode itu. Namun, setelah Xiao Yan mencoba metode kedua, dia akhirnya gagal lagi dan lagi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah mencari resep Pilkaisar tingkat. Akibatnya, Xiao Yan selalu menjadi alkemis tingkat Grandmaster. Namun, jika Xiao Yan dibandingkan dengan master alkimia lainnya, benua Douki pasti tidak akan menjadi salah satu lawan Xiao Yan. Xiao Yan, yang melayang di udara, tiba-tiba melangkah kekehampaan dengan telapak kakinya, dan menghentikan tubuhnya yang terbang ke depan, alisnya terjalin erat, dengan sedikit martabat dan kegembiraan di wajahnya, dan Huo, yang berikutnya, melihat Xiao Yan berhenti. Setelah berhenti, Huo Yi menatap wajah Xiao Yan yang sedikit bermartabat dan mengangkat alisnya sedikit. Setelah Xiao Yan menjadi kaisar, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi bermartabat Xiao Yan di wajahnya. Namun, kegembiraan di wajah Xiao Yan juga terlihat oleh Huo Yi, jadi setelah Huo Yi dalam hati berpikir sejenak, ada jawaban rahasia di hatinya, dan meskipun dia sekarang seperti Dou Seng Bintang 9, tetapi juga karena jaraknya terlalu jauh dan tidak terlihat, jadi tidak berani terlalu yakin. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik Dou di bukanlah kubis di jalan yang sangat mudah untuk menemukannya, jadi Huo Yi masih bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, apakah ada yang salah dengan benda itu. Xiao Yan menggelengkan kepala, melihat ke arah puncak gunung yang masih di Cakrawala, bukannya ada sesuatu yang berubah, tetapi ada dua nafas yang sangat kuat di sana, dan pemilik nafas bersama setidaknya pada tingkat yang sama. Orang, sepertinya ada juga hal-hal pembangkit tenaga listrik di benua ini. Sepertinya ada juga pembangkit tenaga listrik di benua yang dapat ditemukan, ah. Ada alasan mengapa Xiao Yan begitu yakin tentang ini terus-menerus dan tidak sedikit skeptis tentang dunia ini, karena ketika Xiao Yan baru saja bangun, dia memiliki perasaan yang berbeda daripada di benua Dou Qi. Tidak ada hubungan antara asal-usul kaisar antara surga dan bumi, tetapi karena ruang benua ini, perasaan pertama Xiao Yan di dunia ini adalah bahwa ia telah melemah, tetapi ini bukan kelemahan dalam kekuatan, melainkan Xiao Yan menemukan itu. Kekuatannya sangat ditekan, sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, itulah sebabnya Xiao Yan dan Huo Yi tidak mencapai bagian depan gunung begitu lama. Pada titik ini, Huo Yi, yang mengikuti Xiao Yan dari belakang, tiba-tiba mendengar kulitnya berubah, setidaknya pada tingkat yang sama dengan Xiao Yan. Bukankah itu berarti kedua orang itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Dou Di? Saya diam-diam bisa setuju dengan tebakan saya di hati saya, dan wajah saya tiba-tiba menjadi bermartabat, berpikir tentang bagaimana mendapatkan hal misterius dari dua pembangkit tenaga listrik Dou Di, sementara Xiao Yan di samping memiliki mata. Ada semburan sinar panas di antara mereka, karena Xiao Yan telah lama mengetahui bahwa meskipun kekuatannya banyak ditekan, tetapi Dou Qi di dalam tubuh juga menjadi lebih padat, ditambah beberapa ini. Dalam satu jam, dia akrab dengan terus-menerus menjalankan ruang dunia ini. Dia percaya diri, jika dia bertarung dengan Huntian di saat ini, dia pasti akan bisa mengalahkannya dalam dua pukulan, tapi sayangnya. Tapi sekarang, karena kekuatannya lebih kental, dan ada dua pembangkit tenaga listrik Dou Di siap pakai yang bisa melatih tangan mereka, mengapa tidak melakukannya? Memikirkan hal ini, Xiao Yan melangkah ke dalam kehampaan, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju puncak merah dan putih. Sebaliknya, sambil melihat Xiao Yan di api di belakangnya, dia harus menggelengkan kepala dan berhenti memikirkannya. Status itu melintas dengan cepat, dia bisa melihat dari ekspresi wajah Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sedikit ragu sebelumnya, tetapi setelah memikirkan tentang kompresi kuat dari kekuatannya, dia sekali lagi menyebutkan niat bertarung yang berapi-api di dalam hatinya. Perang besar sudah tidak bisa dihindari. Beberapa jam kemudian, keduanya berhenti di kejauhan dari dua pembangkit tenaga listrik Dou Di Ribuan Zhang, menyelam ke awan, dan memperhatikan jarak dengan tenang. Dengan penglihatan keduanya, mereka secara alami bisa menutupi seluruh tubuh. Lihat dengan jelas dalam jarak dua mil. Ketika melihatnya, puncak tinggi merah dan putih membubung ke awan, menutupi sebagian besar langit, sehingga tempat di mana dapat melihat jadi redup, dan ditambah dengan sinar matahari, tampak gelap, tetapi Xiao Yan dan Huo Yi itu, dan bagaimana kegelapan bisa menghentikan mereka untuk menonton. Dari kejauhan, ada dua siluet yang tergantung di tengah gunung, dan keduanya dipisahkan oleh seratus sang, masing-masing menempati gelembung surga dan bumi. Seorang individu adalah seorang lelaki tua dalam sing ye, rambut abu-abu putih, dengan wajah kurus dan pemalu. Kedua tangannya berada di punggungnya. Seluruh orang berdiri di tempat di mana matahari bersinar, tetapi tampaknya memiliki semacam sifat tenang dan bijaksana, sementara yang lain adalah jubah hitam, berlama-lama dalam gas hitam, menutupi sebagian besar tubuhnya, membuatnya mustahil untuk melihat tubuhnya, tetapi yang memakai wajahnya tidak diketahui. Topeng gelap dari pola binatang menunjukkan bahwa orang ini sama sekali bukan pria yang baik hati. Tetapi saat ini, Xiao Yan dan Huo Yi tidak peduli untuk merawat mereka. Mata mereka melebar, pupil mereka tiba-tiba berkontraksi, dan mereka melihat siluet jubah hitam di kabut gelap dengan wajah terkejut. Dua orang menyemburkan dua kata serentak. Klan Hun Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 8 Volume pertama Bab 8 Harta Karun Untuk Do Di Xiao Yan dan Huo Yi tampak kusam, melihat siluet di udara gelap, untuk waktu yang lama terkejut dan tidak bisa berbicara. Sesaat kemudian, Xiao Yan menatap pria dengan mata berkerut di wajahnya, menunjukkan ekspresi keraguan. Dari bentuk orang dan kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuh, dapat dilihat bahwa 89 orang adalah orang Hun Klan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyangka, ketika dia tiba di dunia yang tidak dikenal, dia bertemu dengan orang-orang Hun Klan, yang sangat mengejutkannya. Pada saat yang sama, itu juga membuat hati Xiao Yan menjadi tidak sadarkan diri lagi seperti yang dia lakukan ketika dia berlatih di luar. Ini bukan hanya peringatan untuk siluet dalam kabut gelap di bawah garis pandang, tetapi juga peringatan untuk jalan di depan. Hun Klan, kelompok ini sama sekali bukan jenis yang baik. Setelah bertahun-tahun, Xiao Yan sangat membenci Hun Klan. Karena itu, setiap kali Xiao Yan bertemu dengan Hun Klan, dia akan dibunuh. Ini bukan kekejaman Xiao Yan, tetapi pengalaman berurusan dengan Hun Klan selama bertahun-tahun, dan kegigihan batin. Ini benar-benar musuh di jalan sempit. Aku baru saja membunuh satu Klan Hun, dan sekarang aku berada di dunia lain. Begitu aku keluar, itu Klan Hun lagi. Xiao Yan ku, Nasibmu benar-benar baik. Xiao Yan berkata sambil mencibir, dan Huo Yi juga melihat siluet dalam gas hitam dan mencibir. Kemudian dua orang itu berhenti berbicara, tetapi menyembunyikan statusnya, dan diam-diam melihat kedua orang di kejauhan. Iblis Hantu Tuayan, pada saat itu, kami menetapkan aturan. Tidak ada yang diizinkan untuk memindahkan apapun dalam sepuluh tahun. Ini adalah proposal Anda sendiri. Apakah Anda ingin melanggar aturan di antara kami sekarang? Sesaat kemudian, di bawah tatapan Xiao Yan, lelaki tua di Xing Yi akhirnya berbicara dengan marah. Di sisi berlawanan dari Zhang yang lapar, siluet tubuh hitam yang diselimuti tidak tergerak, tetapi wajah di balik topeng itu menatap lelaki tua Xing Yi dengan seringai, lalu perlahan membuka mulut dan berkata, Yuan Qing, siapa yang memberitahumu bahwa gerbang rem hantu saya akan mematuhi aturan, dan kapan Anda pernah melihat gerbang rem hantu yang mematuhi aturan? Terlebih lagi bagaimana aturan ini digunakan untuk dilanggar, saya hanya mengaturnya. Itu menunjukkan itu saja, tidak menyangka bahwa Anda bahkan tidak tahu ide ini, itu benar-benar bodoh ah. Jie 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 Jie. Yuan Qing mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat berat, dia tidak tahu malu, dia tahu itu, mereka selalu sekelompok orang yang putus asa untuk kepentingan dan tugas mereka sendiri. Mereka bahkan pernah secara brutal haus darah seluruh kota untuk membunuh seseorang yang terluka parah dan melarikan diri ke sebuah kota. Namun, hanya satu orang yang dikirim ke kedua sisi misi, dan kekuatan mereka sama, jadi dia berpikir bahwa dengan kekuatannya dan aturan setan hantu tuayan, dia secara alami tidak akan berani melanggarnya dengan mudah. Namun tak disangka, pria ini malah datang ke sini dengan diam-diam saat ia belum siap, dan ingin menelan harta karun misterius di sini. Anda tahu, dia bahkan tidak pernah menyelidiki sampai dia menemukan bayinya di sini. Dan iblis hantu tua ini telah dieksplorasi jauh sebelum dia, dan justru karena dia tiba pada waktunya dia tidak berhasil. Tapi sekarang, iblis hantu tuayan ini datang untuk mencuri harta karun tempat ini di depan matanya, yang membuatnya ketakutan sekaligus marah. Suatu kali, setan hantu tuayan ini berani mengabaikan kekuatannya dan membuatnya sangat marah. Dalam dua tahun, setan hantu tuayan ini berani datang sendirian di bawah kelopak matanya. Ini menunjukkan bahwa harta ini sama sekali bukan masalah kecil. Setelah mendapatkan harta karun di sini, itu pasti akan membanjiri dirinya sendiri. Pada saat itu, ia khawatir dia pasti bukan lawannya. Pada saat itu, alih-alih menyelesaikan misi perjalanan ini, dia juga mengambil nyawanya sendiri ke dalamnya, dan itu benar-benar tidak sepadan dengan kerugiannya. Ketika Yuan Qing memikirkan hal ini, kemarahan yang tak tertandingi tiba-tiba naik ke langit, dan matanya menatap setan hantu yang tua. Tiba-tiba, momentum Yuan Qing meningkat pesat, naik terus-menerus, dan doki biru yang kuat bergegas ke langit sampai memberi ruang sutian suara gemetar sebelum berhenti. Setan hantu tua di sisi berlawanan dari mulutnya mencibir, mendengus dingin, momentum beruang bergegas ke langit, dan doki abu-abu dan hitam memenuhi seluruh surga dan bumi secara instan, naik ke Yuan Qingdi dengan cara yang sama, dia dan partainya masing-masing memiliki surga dan bumi, dan kamar-kamarnya saling menolak dan saling bertabrakan. Ketika Xiao Yan dikejauhan melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya ke tubuh. Di dalam tubuh doki panik, seluruh orang terbungkus lapisan topeng doki, seluruh tubuh tertahan, dan dia melihat pembangkit tenaga listrik dua dodi yang disebut Yuan Qingdi dan setan hantu tuayan. Doki terus berlari, siap menghadapi situasi tak terduga. Tiba-tiba, status Yuan Qing meningkat, simpul di tangannya terus berubah, dan beberapa kilatan bergerak di udara, meninggalkan tiga bayangan di udara. Namun, statusnya masih dalam tiga afterimages. Dari waktu ke waktu, Xiao Yan melihat bahwa segel di tangan tiga bayangan terus berubah, dan status tiga bayangan terus-menerus berkonsolidasi. Ini ternyata merupakan teknik inkarnasi, meskipun pembentukan inkarnasi ini lambat. Namun, begitu terbentuk, itu setara dengan bantuan besar di udara. Setelah gerakan ini berhasil dilakukan, kekuatan yang tangguh akan menjadi sangat kuat. Setan hantu tuayan melihat gerakan ini pada awalnya, dan sudut mulut di bawah topeng tersentak, dan wajahnya menjadi jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sembilan giliran inkarnasi, Yuan Qing, kamu tua yang tidak akan mati, sepertinya Anda benar-benar ingin menghancurkan sepenuhnya dengan saya. Huff, setan hantu tuayan, Anda juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena Anda melanggar aturan terlebih dahulu, dan Anda ingin menekan lelaki tua itu dengan harta itu, jadi hari ini, bahkan jika lelaki tua ini berjuang sampai terluka parah, itu pasti menjadi momokmu di dunia ini. Yuan Qing berkata semakin keras, dan pada akhirnya membawa petunjuk pembunuhan, tetapi bagaimanapun yang paling penting adalah menjaga harta misterius itu saja. Pada saat ini, setan hantu tua Yan tidak bisa memikirkan hal-hal itu. Ketika Yan hantu tua iblis mendengar ini, dia mulai dengan sungguh-sungguh, dan melihat ketiga inkarnasi di depannya. Lagi pula, begitu kekuatan mencapai ranah seperti sekarang ini, kekuatan tubuh berdaging sangat kuat, dan sulit untuk mendapatkan cedera serius. Terlebih lagi bagaimana membunuh secara langsung, tetapi sekarang kalimat ini diucapkan dari mulut Yuan Qing, lalu buat dia harus menimbangnya dengan hati-hati. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 9 Volume pertama Bab 99 Keputusan Inkarnasi Yuan Qing berani mengatakan kata-kata seperti itu, tentu saja dia memiliki pemahamannya sendiri. Poin ini, setan hantu tua Yan lebih baik daripada siapapun, karena dia telah dengan jelas melihat bahwa ada seseorang yang kekuatannya mirip dengan dirinya sendiri, dan bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Dia juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik di garis depan. Di bawah gerakan yang sekarang dilakukan Yuan Qing ini, dia langsung dibom dan dibunuh oleh trak. Bahkan jasadnya pun tidak tertinggal. Meskipun harganya adalah Yuan Qing terluka parah, tetapi pada saat itu, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik di tubuh Yuan Qing. Bahkan jika ada banyak orang di pihak yang terbunuh oleh pemboman, dengan pembunuhan pembangkit tenaga listriknya sendiri, yang lain harus melarikan diri dan empat lainnya juga melarikan diri, dan Yuan Qing juga pergi. Setelah beberapa bulan, itu dipulihkan seperti sebelumnya, bahkan tanpa meninggalkan efek apapun. Kejadian ini membuat Yuan Qing terkenal untuk waktu yang lama, dan Yuan Qing juga dikabarkan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan dengan level yang sama, meskipun semua orang juga tahu bahwa biaya kepindahan Yuan Qing sangat tinggi, sulit untuk mencapai hasil yang bagus. Ketika menghadapi banyak orang pada saat yang sama, tapi itu tetap menakjubkan. Lagi pula, jika bisa mendapatkan hidup sendiri dengan mengorbankan cedera serius pada krisis, semua orang benar-benar bersedia, karena selama hidup masih hidup, maka bahkan jika terluka parah, dan semua alasannya sekarang berdiri tegak lagi di hadapan Yan Old Ghost Devil, tiga inkarnasi Yuan Qing. Kumpulan teknik inkarnasi yang dipraktikan oleh Yuan Qing ini disebut Inkarnasi Sembilan Putaran, Teknik Dou Tingkat Tinggi Kelastian. Jika seorang praktisi dapat melatihnya ke puncak, dikatakan bahwa ia bahkan dapat menggabungkan inkarnasi tubuh eksternal dengan kekuatan yang sama dengan tubuh. Dan inkarnasi itu juga dapat melakukan teknik dou apapun yang dapat dilakukan oleh ontologi. Praktisi dapat memadatkan sembilan inkarnasi ketika mereka mulai. Inkarnasi memiliki salah satu kekuatan 20% dari ontologi. Setelah alam mencapai penguasaan awal, sembilan inkarnasi akan digabungkan dan akhirnya diringkas menjadi tiga dengan ontologi dua per tiga inkarnasi kekuatan. Setelah penguasaan penuh, tiga inkarnasi dibagi menjadi tiga dari tiga, sembilan oleh sembilan kembali ke satu, dan akhirnya inkarnasi tubuh eksternal dengan kekuatan yang sama dengan tubuh terbentuk. Selama tubuh tidak dihancurkan, inkarnasi adalah tubuh abadi. Ontologinya abadi, inkarnasi abadi, yang mirip dengan tubuh ilusi 3000 guntur tingkat tinggi di kelas teknik dou yang awalnya diperoleh Xiao Yan. Dengan penglihatan Xiao Yan, saya telah melihat titik misterius dari tiga inkarnasi, dan kemudian memikirkan tubuh ilusi 3000 guntur saya, dan hati saya mendidih. Jika saya bisa mendapatkan apa yang disebut inkarnasi tiga giliran ini dikombinasikan dengan tubuh ilusi 3000 guntur mereka sendiri, di bawah kesamaan yang saling melengkapi dari keduanya, mereka pasti dapat meningkatkannya dan berinovasi untuk menciptakan teknik dou inkarnasi mereka sendiri. Kemudian, dalam hal ini, mungkin bahkan di dou di dunia ini hanyalah keberadaan semut yang sepele, dan dia harus dapat memiliki perlindungan diri. Saat memikirkan ini, mata Xiao Yan sedikit cerah, dan matanya menatap Yuan Yuan. Inkarnasi sembilan charnisian juga sulit untuk diberatkan ketika setiap inkarnasi diaglomerasi. Pertama-tama perlu menggunakan atribut spar dengan atribut yang sama dengan asal inkarnasi. Atas dasar ini, gunakan kekuatan jiwa untuk melanjutkan pemurnian kondensasi. Mengukir metode ki yang dibudidayakan dalam ontologi ke dalam inkarnasi di dalam tubuh, dan kemudian mengendalikan inkarnasi untuk menyerap energi langit dan bumi untuk mengkonsolidasikan tubuh, dan terus menggunakan doki murni dari ontologi untuk memadamkan tubuh yang halus sampai spar atribut dan inkarnasi digabungkan satu sama lain, memperbaiki kesatuan yang sempurna dapat dianggap sebagai pemurnian yang berhasil. Adapun lamanya waktu yang dibutuhkan, itu tergantung pada pikiran praktisi. Dan setiap kali inkarnasi akan diintegrasikan dan dipromosikan, petir surgawi akan dipicu. Inkarnasi harus mematuhi kekuatan kehancuran petir surgawi dan menjaga pembaptisan di bawah petir surgawi untuk membuat tubuh inkarnasi lebih kokoh, yang dapat dianggap sebagai promosi integrasi yang selesai. Setelah setiap integrasi dan promosi, inkarnasi akan menggunakan kekuatan kehancuran petir surgawi untuk membentuk energi yang sangat dahsyat sendiri di dalam tubuh. Jika tubuh meledakan energi ini saat menghadapi musuh, maka inkarnasi meletus pada saat itu juga. Kekuatan tangguh setara dengan lebih dari setengah kekuatan tangguh saat tubuh menghancurkan diri sendiri. Meskipun trik ini bagus, biayanya juga besar, yaitu, tubuh akan mengalami cedera serius setelah digunakan, dan dengan demikian jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, maka tubuh akan mati dan dao dapat menghilang kapan saja. Namun secara umum, inkarnasi sembilan putaran ini memang merupakan volume teknik dao yang sangat bagus. Pada akhirnya, apakah inkarnasi ini dapat diintegrasikan dan ditingkatkan tergantung pada tingkat keuletan kekuatan fisik ontologi? Bagaimanapun, inkarnasi dan ontologi pada awalnya terintegrasi. Evolusi inkarnasi secara alami juga tergantung pada ontologi. Pergi melalui itu, transformasi naga semalam, menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi cukup mudah. Inkarnasi akan menghancurkan jiwa dan menghancurkan jiwa, dan itu akan menjadi mayat berjalan. Meskipun sangat sulit untuk mempraktikkan volume teknik dao ini, selama itu dapat berhasil dipraktikkan, kekuatan yang tangguh sangat cukup kuat untuk mencengangkan. Poin ini hanya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dari serangan kekuatan penuh Yuan Qing. Jika normal, Yuan Qing menggunakan trik ini untuk mentransfer sembilan inkarnasi. Setan hantu tua secara alami tidak takut. Lagi pula, ada beberapa pelayan di sampingnya, dan Yuan Qing pasti akan memiliki beberapa kekhawatiran. Tapi sekarang, hanya ada dua orang di sini, setan hantu tua He Yan Yan dan Yuan Qing. Tentu saja, mereka tidak tahu keberadaan Xiao Yan, jika tidak, Yuan Qing tidak akan pernah menggunakannya di tempat untuk bertaruh teknik dou juga dengan hidupnya sendiri. Setan hantu tua Yan sangat ingin mendapatkan harta surga dan bumi di jantung gunung, tetapi dia takut diblokir oleh Yuan Qing, jadi dia datang ke sini hanya kali ini, beberapa basis kultivasi di bawah tangannya sama sekali tidak ada. Melihat situasi saat ini, sekarang sendirian, dia takut sulit untuk hidupnya kembali. Sepasang mata tua yang vulgar di bawah topeng melirik ke atas dan ke bawah ke lingkungan sekitarnya dengan penuh semangat. Ketika pemandangan setan hantu tua Yan menyapu sisi gunung raksasa, matanya tiba-tiba melintas, dan cahaya ganas melintas dari matanya. Dan kemudian berbalik untuk tertawa He He melihat ke arah jalan Yuan Qing, He He, hantu tua Yuan Qing, kamu benar-benar dapat membunuhku di sini dengan kekuatan penuhmu, tetapi kamu tidak ingin tahu apa yang ada di dalamnya. He He, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, selama orang tua itu membunuhmu di sini, harta surga dan bumi di gunung ini secara alami akan dikaitkan dengan orang tua itu. Pada saat itu, harta itu adalah apa yang orang tua itu miliki. Orang akan tahu, untuk saat ini ya, saya mendorong Anda untuk menghemat energi Anda dan mempersiapkan hadiah yang saya berikan kepada Anda, hahaha. Sudut mulut Yuan Qing terangkat, mendengus dingin, lalu berbalik ke wajah mengejek ke jalan setan hantu tua Yan. He He, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu membunuh orang tua itu, kamu bisa mendapatkan harta surga dan bumi di gunung ini. He He, itu konyol. Setan hantu tua Yan mencibir Yuan Qing dengan mencibir nada acuh tak acuh, tetapi di akhir kata tampaknya memiliki sesuatu yang tidak diucapkan, tetapi ketika akan diucapkan, itu ditelan kembali dengan paksa, yang membuat orang merasa bingung. Apa yang Anda maksud dengan ini? Yuan Qing sedikit ragu setelah mendengar ini, bagaimanapun juga, dia bertanya dengan sedikit cemberut. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan Bab 10. Volume pertama Bab 1 Ice Fire Vermillion Fruit. Jika saya datang ke sini hari ini untuk mengambil barang-barang di lereng gunung sendirian, apakah menurut Anda kekuatan saya dapat ditemukan dengan mudah oleh Anda? Jika saya ingin menghindari Anda, apakah Anda berpikir bahwa saya adalah hantu? Apakah Anda dapat menemukan saya sedikitpun? Setan hantu tuayan mengabaikan keraguan Yuan Qing, tetapi bertanya lagi masing-masing dengan urusan mereka sendiri. Yuan Qing mendengar ini, alisnya mengernyit dalam-dalam, dan dia menundukkan kepalanya dan memikirkan apa yang dikatakan iblis hantu tuayan. Setan hantu tuayan benar. Menurut teknik penyembunyiannya, jika dia ingin menyembunyikannya, bahkan dia sendiri. Dia mungkin tidak dapat menemukannya selama seratus tahun latihan lagi, tetapi apa maksudnya dengan mengatakan ini? Apakah dia benar-benar membuatku menemukannya dengan sengaja, membuatku menginginkan seseorang membunuhku dalam satu gerakan? Pikiran Yuan Qing di sini adalah keringat dingin yang meluap, kekuatan jiwa menyebar secara spontan, dan mulai menjelajahi nafas di lingkungan sekitarnya, tetapi Yuan Qing tidak bodoh. Setelah sedikit eksplorasi, dia mengumpulkannya. Jiwa yang kuat yang menyebar, sama sekali tidak terganggu oleh pemikiran sesaat. Dia berpikir sejenak, karena setan hantu tuayan tidak membawa penjaganya sama sekali ketika dia keluar, dan setan hantu tuayan sendiri tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Yuan Qing di sini sendirian. Serangan balik Yuan Qing sangat bagus. Jadi, apa yang dilakukan oleh iblis hantu tuayan ini untuk mencoba mengeluarkannya? Xiao Yan, yang bersembunyi di awan putih di atas langit, melihat meditasi kerja keras Yuan Qing hanya menggelengkan rambutnya dan menghela nafas. Oh. Aku bilang orang ini semakin tua dan pintar, tapi sekarang aku melihat Yuan Qing ini bodoh sekali. Tampaknya jika berumur panjang, Anda akan lebih enggan untuk mati, dan menjadi serakah karena takut mati. Penipuan sederhana ini dapat digunakan, dan usia ini benar-benar hidup untuk anjing. Setelah beberapa saat, Yuan Qing melihat ke arah setan hantu tuayan, menatapnya tanpa berkedip, berkata dengan sungguh-sungguh, katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Karena kamu membawaku ke sini, aku juga tidak berpikir begitu. Mengobrol dengan saya begitu mudah. Mulut setan hantu tuayan yang tersembunyi di bawah topeng menyeringai, seluruh tubuh diam-diam rileks dalam kabut hitam. Karena tertutup kabut hitam, Yuan Qing sama sekali tidak menyadarinya, tapi Xiao Yan di awan itu. Alisnya sedikit mengernyit, dan kemudian sudut mulutnya menimbulkan lengkungan dingin. Orang-orang Hun Klan benar-benar tidak dapat mengubah temperamen berbahaya di sana. Orang-orang ini, dimanapun mereka berada, pertama-tama membandingkan kekuatan mereka satu sama lain. Ketika mereka lebih baik dari satu sama lain, mereka akan menyiksa Anda bahkan lebih kejam. Namun, hanya akan melakukan segala kemungkinan untuk menggunakan segala sesuatu di sekitarnya untuk menarik perhatian, dan pada waktu yang tepat, seperti racun mematikan yang tak tertandingi berbisa, itu menggigit dengan pahit, dan kemudian diam-diam menikmati perasaan menyakitkan, itu sangat mengasihkan. Setan hantu tuayan memandang Yuan Qing yang masih berdiri dengan tiga inkarnasinya di belakang, berkata sambil tersenyum, Saudara Qing Yuan, memang ada harta surga dan bumi di perut gunung namun, ada larangan yang sangat kuat di gunung ini. Titik, harta langit dan bumi yang ingin datang ke sini telah ditemukan oleh yang perkasa, tetapi pada saat itu benda itu mungkin belum matang, jadi larangannya ditinggalkan dan akan dikumpulkan nanti. Ketika saya mengatakan ini, Anda harus juga mengerti apa yang saya maksud. Iblis hantu tuayan melirik Yuan Qing dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia bahkan menjadi akrab dengan gelarnya. Yuan Qing mendengar ini mengerutkan kening, tampak sedikit tidak puas pada setan hantu tuayan dan berkata, Apakah Anda ingin saya bergandengan tangan dengan Anda untuk mematahkan pengekangan penjaga di gunung ini? Dapatkan materi surgawi dan harta duniawi, mengapa? Iblis hantu tuayan tampaknya telah menyadari bahwa Yuan Qing akan mengajukan pertanyaan seperti ini, jadi dia hanya melihat Yuan Qing sedikit, dan kemudian segera berkata, Setelah harta di gunung dieksplorasi oleh lelaki tua itu, jika itu tidak diharapkan, jika buruk, hal ini seharusnya. Sejauh ini, kata-kata di mulut setan hantu tuayan tiba-tiba. Dia menatap Yuan Qing yang tidak sabar yang berdiri di kehampaan, dan sudut mulutnya berdetak. Hanya terus membuka mulut dan berkata, buah bing huo vermilion. Segera setelah pernyataan ini dibuat, langit dan bumi semuanya sunyi, mata Yuan Qing melebar, dan sepasang mata tua penuh dengan kegembiraan dan keserakahan yang tak tergoyahkan, dan seluruh tubuh sedikit menggigil, di dalam tubuh douqi juga. Melonjak saat ini, jika Yuan Qing tidak melihat iblis hantu tua pada saat ini, dan ada beberapa nilai guna, saya khawatir dia akan dibunuh dengan upaya terbaiknya saat dia berbicara. Buah vermilion api es, ramuan surga dan bumi dengan kondisi pertumbuhan yang sangat keras. Di manapun buah vermilion api es tumbuh, itu pasti tempat di mana energi atribut api dan energi atribut es antara surga dan bumi sangat kaya. Buah vermilion api es pada tahap pertumbuhan, pertama-tama perlu menyerap energi atribut es dan atribut api yang setara antara surga dan bumi untuk mencapai titik keseimbangan, dan kemudian tumbuh secara mandiri selama 100 tahun. Itu harus dipetik segera dalam jangka waktu 100 hingga 1000 tahun, jika tidak, hanya saya yang bisa menunggunya tumbuh hingga 1 tahun, dan mengambilnya ketika yang berikutnya memasuki kondisi transformasi bentuk. Buah ini tampak seperti buah vermilion, berwarna merah menyala dan dua garis kecil berwarna biru es melingkar satu sama lain, membuatnya mempesona seperti karya seni merah dan biru. Es dan api awalnya bertentangan satu sama lain, dan seharusnya tidak menyatu menjadi satu, tetapi tidak diketahui apakah itu ciptaan aneh surga atau kehasan buah itu sendiri. Kedua jenis energi tidak hanya tidak meledak karena tolakan atribut, tetapi juga sangat harmonis. Perpaduan keduanya, dan inilah inti dari buah vermilion. Ketika pembudidaya tertelan ke dalam, keseimbangan antara es dan api akan rusak, sehingga melepaskan sepuluh kali energi dari konstanta datar. Dan pembudidaya menggunakan energi ini untuk bergegas melalui tingkat lanjutan. Dan dimanapun ia tumbuh, semua makhluk dalam radius seribu meter persegi akan terpana oleh paksaan langit dan bumi yang aneh dari mereka, kecuali tanaman, dan tidak berani memiliki jejak jari dalam jarak seribu meter. Situasinya persis sama. Sepertinya buah vermilion api es tidak diragukan lagi. Yuan Qing menenangkan matanya dan menatap setan hantu Tuayan untuk sementara waktu, lalu melirik gunung raksasa merah dan putih di samping untuk sementara waktu, dan akhirnya mengangguk dan mengkonfirmasi. Katakan, bagaimana cara membagi. Yuan Qing tidak banyak bicara, dan langsung ke intinya menanyakan kekhawatiran kedua orang itu saat ini. Dan setan hantu Tuayan tidak merasakannya. Dia tahu bahwa Yuan Qing terjebak di alam basis kultivasi ini selama bertahun-tahun. Sekarang, sulit untuk mengetahui bahwa apa yang dia impikan ada di depannya. Secara alami, dia sangat ingin mendapatkan dua poin. Haha, ini mudah untuk dikatakan. Karena batasan ini dilanggar oleh kamu dan aku, konten di dalamnya secara alami setiap orang mendapat setengah. Jadi dibagi, saudara Yuan Qing, apakah kamu punya komentar? Yuan Qing sedikit ragu-ragu, dan melihat senyum berkedut di sudut mulutnya, dan berjanji, oke, kalau begitu setiap orang mendapat setengahnya. Karena itu, dua orang melihat ke arah gunung raksasa dan mulai melanggar larangan di gunung.